Keluarga Ferdi Sambo di Toraja kecewa, kenapa tidak ada keringanan? Keluarga Ferdi Sambo di Toraja kecewa dengan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang menolak banding Ferdi Sambo dalam perkara tewasnya Brigadir C. Kami sangat kecewa dengan putusan tersebut, tidak habis pikir kenapa tidak ada sama sekali keringanan atau hal yang dianggap dapat meringankan dari fakta persidangan sebelumnya. Ucap Keluarga Ferdi Sambo yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi via WhatsApp. Diketahui pengadilan tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Ferdi Sambo atas perkara tewasnya Brigadir Nofrian Sahjo Sohuta Barat alias Brigadir C. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu. Mengadili banding Ferdi Sambo dan penuntut umum menguatkan putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dengan nomor 796-PIT-B-2022-PN Jakarta Selatan sebagaimana yang diupayakan banding. Pujar Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta Singgih Budi Prakoso dalam putusannya pada Rabu 12 April 2023. Atas ditolaknya, banding pihak keluarga di Toraja akan terus memberikan kekuatan pada Ferdi Sambo dan keluarganya di Jakarta. Kami di kampung tetap mendukung dan terus mendoakan agar ada titik terang, masih ada upaya hukum kasasi yang bisa diupayakan keluarga di Jakarta. Tuturnya Sebagai informasi, dalam sidang yang digelar secara terbuka ini, terdakwa Ferdi Sambo maupun tim kuasa hukum tidak terlihat hadir di ruang sidang. Diketahui dalam perkara ini, Ferdi Sambo mengajukan upaya hukum banding atau fonis hukuman mati kasus pembunuhan berencana Nofrian Sahjus Wahutabarat alias Brigadir J. Adapun putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang dibacakan dalam sidang 13 Februari 2023 lalu. Mengadili yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriadi, Sarjana Hukum Master Hukum, Haa Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim-Hakim anggota. Putra tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut. Dibantu oleh Budiarto SHMH Panitra pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.